Intro Ada dia, ini baca dia retang aja sekarang Ini kayaknya dia stres gara-gara diputusin sama Billy Dasyat Dasyat ribut Tujuh Leperes Hari ini kita kedatangan salah satu sahabat Dan satu grupnya di Cecepi Ada Ayu Ting Ting Dan Kita juga tau Ayu Ting Ting Dekat sekali sama rumah Kalau Bu Ayu, pertama kali denger kabarnya Dari Mana? Jadi pas hari Sabtu tuh kan Biasanya saya tuh Handphone tuh selalu di cas Terus selalu jauh gitu, tapi hari itu tuh Enggak ada di samping saya Tiba-tiba Kalau saya lagi mau Dipijit saya udah bangun dari jam Sebelas kalau gak salah Telepon sama Ruben Ruben nangis-nangis Saya kan takut Saya pikir dia kenapa-napa di jalan gitu Saya takut dia kenapa-napa di jalan Saya tanya, kenapa hei kenapa Dia gak ngomong tetep nangis Kenapa Ngomong kenapa lo kenapa Kok nangis Jupe, Jupe meninggal Langsung saya loncat dan bangku Saya langsung buru-buru ngambil anduk Saya langsung buru-buru mandi gitu Terus saya langsung telepon Saskia Karena kan pasti saya inget Saskia gitu Saskia gak diangkat-angkat Dia belum bangun, akhirnya saya telepon asistennya Minta tolong buat bangunin Saskia gitu Baru harus berangkat jalan Ke rumah dukai Iya Apa yang paling Ayo inget tentang alwar humah Dari Sahabatan di Belakang kamera dan di Depan kamera Jumpe tuh orang yang tau banget saya gitu Jadi Saya cerita atau saya gak cerita Dia pasti tau gitu Apa yang lagi saya rasain Kalo saya lagi sedih Hal yang paling sering dilakuin tuh Dia pasti megang tangan saya Dan dia selalu bilang Akhirnya Semuanya akan baik-baik aja gitu Semuanya akan baik-baik aja gitu Semuanya akan baik-baik aja gitu Dia tuh tau banget kalo saya lagi sedih tuh Dia tuh tau banget gitu Jadi Saya berasa banget kehilangan dia Karena Cuma dia orang yang paling pekat gitu Orang yang bisa ngertin saya tuh dia Bahkan dalam keadaan sakit pun Dia tuh whatsapp saya tuh panjang banget Terakhir kali dia whatsapp saya tuh panjang banget Dia bilang Ayu Lu tuh harus Lu tuh harus begini-gini-gini Lu tuh harus ikutin omongan gue gitu Kanjang gitu Sampe saya tuh mikir Kok ini orang lagi terbarek di rumah sakit Tapi kok masih Sempet-sepetnya gitu Pikirin masalah saya tuh dia tuh masih sempet-sempetnya gitu Gua tuh ngontrol lu terus ya Setiap hari di TV Dia bilang jangan lu bilang Jangan lu kira gue tuh gak liat lu gitu Jadi apapun yang lu lakuin kalo lu salah pasti akan gue tegor gitu Kalo firasat Ada gak? Firasat emang hampiri benak kayu gitu Saat Sebelum kepergian Awar rumah Kalo firasat sih jujur gak ada sama sekali gitu Karena yang saya liat Juppe tuh emang kuat banget gitu Yang tadinya kita tuh juga udah yang Ya udahlah gitu Awal-awal kemaren gitu Tapi ternyata dia tetep bertahan gitu Dengan sih itu waktu yang Cukup lama gitu Jadi Apa ya Bahkan kita sempet denger Kondisinya sudah sangat membaik Membaik Betul Gitu Untuk kembali mengingat seseru apa sih Ternyata Cecepi Lai Ting Ting Zasky Egotik dan Julia Perez Julia Perez Kita akan Bersama-sama Ini dia Melihat keseruan cuplikan Cecepi Baik Baik Kita pernah ada Di satu masa bersama Walau kini tak sama Jangan lupakan indahnya Ingat Ingatan teruslah kau Kau kenang-kenang semua Kata-kata tak perlu kau ucapkan juga Asalkan terus kau simpan dalam sudut jiwa Ku kan dapat merasakannya Masih selalu ada Cerita lama dan tawa Masih tersimpan juga Sedih saat kau tak ada Sedih saat kau tak ada Di satu masa bersama Terimakasih Itulah jadinya kalau tiga orang Seru Rame Selalu rame Selalu rame Seru Nah kalau karakter Juppe di Cecepi gimana sih Apakan ada yang kadang konseptor itu dia yang Maksudnya diantara personal itu ada yang lebih seneng bikin konsep, seneng ngasih tau, ngatur-ngatur. Ya ntar lu gini ya gini-gini, ada yang manut aja. Nah kalau Juppe itu gimana kalau di Cecepi? Kalau Juppe itu udah pasti yang ngatur-ngatur. Oh konseptor berarti dia? Oke. Juppe itu pasti yang ngatur-ngatur gitu. Bahkan dia tuh semenjak ada Cecepi tuh kalau kita ada acara show nyanyi bareng gitu. Nah katanya kalian tuh sampai kompak ke Off Air juga gitu ya? Dia tuh dia yang nyediain baju gitu. Wow. Dia yang pake baju ini ya, pake baju ini ya, pake baju ini itu. Kita yang berdua tuh manut aja gitu. Manut aja ya. Jadi pas dia gak ada ya. Gila banget sih. Oh jadi persiapan ntar lu gini ya termasuk kayak gini-gini yang mau dimainin. Ntar lu gini ya jenong gitu. Apalagi jenong kan pernah. Jenong tuh panggilan? Jenong tuh panggilan siapa? Ke gotik. Oh gotik. Juppe ke gotik. Ayu ke gotik. Jenong. Kalau jenong kan emang dia kadang kalau ngomong kan suka gak di saring. Dari semenjak itu kejadian itu jadi Juppe tuh parno gitu sama jenong tuh. Takut gitu. Takut ada kata-kata yang salah lagi gitu. Jadi dia selalu ngejagain gitu. Khawatir gitu ya. Khawatir. Terakhir kali Ayu ke rumah sakit kapan waktu jenong? Sempet ngaji juga katanya buat Juppe. Iya. Ya inget gak pertemuan di rumah sakit tuh ngapain aja sih? Pernah. Jadi saya memang waktu itu ditelepon ke rumah sakit dan saya dateng sama Saskia. Sama Ruben juga katanya keadaannya memang lagi ngedrop gitu. Kita juga kaget gitu. Karena yang kita tau kan baik-baik aja gitu. Tapi pada saat itu dia habis dipasang selang di dadanya. Terus kita juga ketemu dia cuma sebentar gitu. Padahal saya nunggu dia tuh lama banget. Dari pagi sampe saya sama Saskia tuh izin gak kerja hari itu gitu. Supaya pengen nemenin dia aja gitu. Sama Ruben juga. Terus pas sampe di ruangan dia masih tidur karena Anastasinya masih ada kan. Oke. Terus kita dikasih tau gitu. Jangan nangis gitu kalo ngeliat kondisi dia yang sekarang. Terus pas sampe masuk ke ruangan saya sama Saskia. Gitu tidur. Udah sebenernya. Terus saya ngaji sama Saskia. Saya bangunin gitu. Terus saya pengen ngeliat dia gitu. Saya pengen. Dia ngeliat saya Saskia sama Ruben ada disitu luguin dia gitu. Dan dia bangun. Itu terakhir kali saya ngeliat. Dia bangun. Dia bangun. Dia langsung ngeliat ke saya Saskia. Dia langsung ngeliat ke saya Saskia. Dia buka mata dia sebelah. Dan dia langsung nangis gitu. Saya langsung buka. Karena saya juga ikut nangis gitu. Ayu gak mau keliatan sedia depan dia ya. Setelah itu dia langsung tidur lagi. Oh gak ada yang sempet dong dia sampe itu. Jadi bangun cuma ngeliat nangis. Terus dia langsung tidur lagi. Itu terakhir kali bu Ayu ketemu sama Kak Juppe. Ini kita ada foto waktu Ayu Ting Ting nemenin Juppe di rumah sakit. Ini foto bertiga. Iya. Nah ini yang pertemuan. Oh belum berarti belum. Ini sebelumnya kali ya. Sebelum yang tadi barusan bu Ayu diceritain. Iya. Ini sebelum sakit yang sekarang. Di rumah sakit yang berbeda. Ini waktu keadaannya masih lumayan membaik. Bukan di rumah sakit yang kemarin. bukan lieb. sama Salam yang sudah ada itu ya. Je m 22 tahun.